Nah, itu sudah lakukan. Jadi, kita perpanjang saja sampai 18 bulan ke depan dari tahap tahun. Jadi, kalau misal harga turun, kita bisa langsung. Kemudian, soal rent issue, ya. Waktu itu kan tidak harus setuju. Ini kok bergema ya suaranya. Jadi, rent issue, kita belum itu hanya kontingen. Terus, apalagi sudah pasti tahu. Jadi, nanti kita juga masih terus ngadain yang kita lakukan sekarang ini, selain jualan online, maksudnya lebih ke online. Jadi, kalau teman-teman bisa lihat di Tokopedia, sudah ada JAPFA, bisa daerah Jakarta Timur, JAPFA Bekasi, apa ya, JAPFA Serpong, sudah ada. Jadi, bisa beli dari sana. Terus, kita juga sudah lewatin ralali.com lebih ke middle supaya langsung ke konsumer. Terus, kita juga kalau pernah lihat meat shop-meat shop ya, yang ada best meat gitu di beberapa tempat-tempat dekat daerah pemukiman. Nah, itu juga punya JAPFA. Nah, itu kita lakukan supaya end customer itu lebih nyampe. Jadi, orang nggak semuanya akan pergi ke web market. Jadi, orang bisa makan lebih banyak ayam dan kita lebih deketin ke konsumer. Nah, seperti itu. Tunggu ya, saya jawab dulu ya ini ya. Apakah JAPFA, tunggu dulu. Aduh, ini. Apakah JAPFA akan menerbitkan bond pada tahun ini? Memang bond kita itu gini, USD bond kita yang cuma satu utang-utang USD kita yaitu USD bond. Jadi, kita nggak punya lagi utang lain. Jadi, maksudnya utang USD ya dalam USD itu senilai 250 juta dolar. 250. Jadi, kalau ada yang bilang, buh, kenapa pendapatan rupiah USD malah mengutang yang dalam USD? Pertama, kita keluarin itu di bulan Mei 2008 kalau nggak salah. eh, 2013. Sorry, 2013. Nah, pada saat itu kita punya inventory yang link US harga 200 juta. Maksudnya gini, kan ada corn, ada soy minyak. Nah, itu harganya senilai 200 juta. Nah, jadi pada saat ini kita melalui USD bond sebenarnya kita mau rupiah. tapi mark belum ada. Size besar itu nggak ada. Jadi terpaksa kita pakai USD bond. Dan itu kan link teropeter yang itu. Nah, rupiah 2013, 2013, Mei 2013, ternyata di bulan Juli 2013, rupiah belum. Ya, rupiah melemah dari 9 ribuan sampai 11 ribuan. Gitu ya, lebih dari 10 persen. Jadi kita bukannya sengaja. Nah, kemudian waktu di 2018 kan mestinya dari 2013 ke 2018 kita udah duluan di 2017 retirement. Nah, jadi 2017 tambah 5 2022 mestinya. itu kita juga berupiah. Ya, tapi fund manager itu prefer 10 tahun. Tidak sebesar yang kita mau. Kita kan udah tau sendiri ya, kalau GTI, IS, IS itu perlu 1 tahun. Nah, jadi ini kita maunya 5 tahun. Tapi ya, di dalam negeri agak sulit, karena rata-rata maunya 1 tahun. Untuk bond, jadi belum ada omongan ini. Kan mungkin kira-kira tau kalian. Saya belum bisa ngomong. Dan beberapa saya belum tau penggunaannya juga. nanti lah. Belum ada apa pun ya. Terusnya saya ngomong. Struktur pendata, penenangan dan kemungkinan. Oh, gini. Karena Stibon yang saya bilang 50 juta. Kemudian melihat ini atau nggak saya balik ke presentasi. Presentasi bawahnya. Saya ngomongnya kecepatan nggak ya? Bawa lagi terus. Terus, mungkin udah mau yang management. Gambar management. Kalau yang presentasi ini bisa minta lah sama philberi apa? sama philip ya. Soalnya ini juga ada di website. Nah, sekarang lihat nih. Yang di 2019, kalau dilihat di pojok ada 5 tahun. 5 triliun unsecured club loan. Nah, ini kita udah punya. Nah, ini kita unsecure maksudnya nggak ada kolateral. Dan kita gunakan 3 bank. Mebank Kim Eng, BCA Bank Diri. Jadi itu semua bank-bank yang konservatif. Nah, 3 triliun revolving loan ini waktu itu untuk capex. Nah, kemudian yang 2 triliun non-revolving loan ini untuk bayar, ini dibagi 850 miliar untuk bayar rupiah bond yang udah mature waktu tahun lalu itu. Terus yang 1, berarti sisa 1,15 triliun itu untuk working capital. Nah, jadi intinya ini, kita udah punya pendanaan ini. Jadi, nggak usah khawatir, udah ada. Kita juga punya hubungan sama bank-bank di Indonesia yang ada juga yang tiap 2 minggu dan sebagainya. Jadi, kalau di ini, 5 triliun ini kalau dipakai baru dibayar. Kalau nggak dipakai ya nggak dibayar. Maksudnya pinjamannya. Terus, bunganya maksudnya ya. Terus, kita juga punya yang namanya hedging, kalau teman-teman pada nanya. Dulu awal-awal kita punya USD bond ini di hedging waktu awal itu di rupiah 13,325 sampai 16,650. Emang kosnya 3 persenan. Tapi orang pada ngetahuin kita. Lucu katanya. Belum apa-apa udah hedge dulu. Tapi, kalau dilihat sekarang-sekarang kan, keberapa gitu kan orang 16 gitu kan. Kenapa nggak 20? Orang kan mikir begitu kan. Tapi, yang menurut kita pada saat itu memang kita cukup konservatif. Jadi, seperti itu. Kalau sekarang mau masuk dengan kos 3 persenan itu, itu nggak mungkin. Sekarang pasti lebih-lebih dari itu. Itu, kita udah berhati-hati istilahnya. Kita prudent banget. Itu hedging pertama. Terus, pada saat kita beli soybean meal dan yang lain-lain, itu procurement itu dilakukan oleh grup yang namanya Anona. Nah, mereka itu juga udah ngehedge. Jadi, pakai forward vanilla kontrak lah. Istilahnya, berapa kita mau bayar di 2 bulan kemudian udah diadain USD-nya. Intinya seperti itu. Kapex yang saya bilang waktu itu, coba ke bawah. Ada yang nanya soal Kapex. Bawah. Jadi, Kapex itu gini, selalu kalau Jawa itu bilang, we build small boats, not big ships. Maksudnya, kita bangun itu perahu kecil-kecil, bukan yang sekalian jadi kapal pesucari. Enggak. Maksudnya gini, jangan liatin kita punya Kapex, wah, Kapex-nya gede, waduh, bagus nih. Kapex-nya turun, waduh, ini nggak agro. Bukan, bukan kayak gitu. Dan Kapex itu tidak harus selalu habis dalam tahun itu. Kalau kita tuh bergulir gitu loh, bisa dipakai ke sebelumnya. Kapex ini bener yang paling bawah, eh, yang ini, naik-naik dikit. Ini, kan waktu naiman saja baru 1,2. Nah, jadi mungkin ya nggak begitu banyak lah. Dibandingin yang 2021 sekarang, kita bilang kan di bawah 2 triliun, mungkin sekitar 1,8 atau 1,9. Nah, tetap intinya yang saya bilang tadi, short term. Short term sampai medium term. Yang pasti 25 persen, 25 sampai 30 persen itu maintenance. Itu rule of thumb-nya. Sisanya kemana? Kebanyakan poultry. Jawa tuh selalu begitu, karena memang poultry itu kita masih nganggep masih tetap staple protein di Indonesia. Abis itu, baru kan kalau, ini kan beef dan ikan ya, ikan atau beef, seperti itu. jadi kita tetap ini-ini ya poultry. Poultry itu cuma tinggal dilihat aja di daya kemana yang kita butuh apa. Nah, mungkin kalau untuk tahun ini kita lihat commercial farm, tahun lalu kita udah beli agak beberapa, belum dibangun, kita bangun, seperti itu. Karena memang kita harus kan, makin lama kan kalau perusahaan mau tumbuh, pastikan kita harus punya lebih banyak fasilitas, gitu kan. Nah, intinya seperti itu. Jadi, nggak bisa tuh teman-teman bilang, yaudah beli commercial farm, ya jatuh ini satu, jadi tahun depan dua lagi, ini nggak bisa begitu. Karena kenapa? Beli dulu tanahnya, dibangun dulu, beli dulu tanah, lisens, dan sebagainya itu mungkin bisa 18 bulan, bisa dua tahun, nah seperti itu. Jadi, kapeks itu bergulir, dan nggak bisa juga dibilang, saya bilang, oh sekitar 1,8, 1,9, oh pasti abis, belum tentu. Intinya kita nggak akan ada pendanaan lagi pakai yang lain-lain yang sudah ada aja dulu sementara ini. Ya, gitu. Ya, mau nanya? Ya, seperti itu. Nah, jadi intinya, terus ya, oh, yang tadi di atas kapeks, slide di atas kapeks, tadi saya mau jelasin, karena banyak yang nanya juga, itu kenapa net interest, apa, loan-nya itu gede, hal itu sebenarnya, coba, coba lihat, bawah, bawah, nah ini, stop, total interest bearing debt, itu kan, kenapa 11 triliun, bu, gede amat? Sebenarnya ini karena rupiah. Ini terdiri dari rupiah, dan bond. Maksudnya rupiah dan USD lah ya. USD kita tuh cuma bond kita, yang 250 juta. Sebenarnya jumlahnya sama, cuma karena pergerakannya rupiah ya, jadi kelihatannya kok gede banget. Nah, terus, kita lihat juga net debt to equity. Ini rule of thumb. Rule of thumb maksudnya, net debt equity kita tuh, paling mentok-mentok pernah waktu itu 1,2 apa? Pas 1,3 itu di 2014. Nah, itu juga karena pelemahan rupiah. Memang sekarang, mau rupiah melemah lebih dasyat lagi, tapi tetap kita punya net debt equity lebih bagus, 0,8. Jadi, mentok-mentok sih, 1,1 lah. Atau 1,1. Tapi, kita usahain sih cuma 1. Nah, bukan berarti kita mau ya. Ini kan tergantung, ya pasti kan berubah kalau rupiahnya ini kan, melemah juga. Tergantung volatility rupiah. cuma bukan berarti kok jadi naik ya. Biasanya gitu. Bukan berarti kita ini juga ya. Nah, kita lihat lagi kalau misalnya tiba-tiba, kok jadi utangnya banyak ya, utang banget. Karena kita mungkin beli jagung gitu. Tapi yang perlu diketahuin, pertama, kita punya cone dryer, cone selo itu banyak. Jadi, kita lebih bisa efisien. Bukan berarti saya bilang, ini ya, istilahnya stok bisa lebih banyak tuh, cone. Yang kedua, kita punya, apa, udah ada SGF dari huluk ke hilir, jadi mengurangi, apa, volatilitas harga lifeblood dan GFC. Kemudian, kita punya rumah potong ayam juga terbanyak di Indonesia. Jadi, apalagi ada SGF, so good food, di rumah dia 11, ditambah 3, so good food, ya pasti dengan kapasitas itu juga kita jauh lebih banyak dari orang-orang lain. Dan kalau kita mau naikin kapasitas itu nggak seperti orang, oh, nambah 2, nambah 3, biasanya di lokasi yang sama ditambah, kita punya blueprint mungkin dengan lain-lain, itu sebaris itu, ditambah lagi, ditambah lagi, apa, otomatisasi. Jadi sebenarnya kapasitas terpasang itu bisa cepat dibandingin yang lain. Beda lah dengan yang lain-lain. Nah, kemudian, jumlah sotorhaus paling banyak, kita juga punya vaksin, jangan lupa. Vaksin. Satunya yang kita punya vaksin. Kita punya vaksin, nah vaksin itu juga kita beli di tahun 2008, ada vaksindo, dan udah di ekspor ke beberapa negara di Amerika dan Eropa lah, istilahnya. Nah, itu juga salah satu nilai tambah. Intinya seperti itu. Nah, terus Hendrix Genetics yang... Ya, Bu, HGA itu terakhir, gimana Bu Vio? Oh, yang voucher. Nah, jadi nih, kalau yang namanya kamu mau market share, kamu tuh harus jualan model biasanya. Jadi, kamu nggak bisa juga cuma jualan fit. Kenapa? Karena kamu pengen kasih yang terbaik kan, istilahnya kalau punya DOC yang bagus, ditambah dengan fit yang bagus, itu biasanya oke gitu kan. Nah, ini sama juga di bidang shrimp, maksudnya di bidang... Ingat ya, aqua itu, aqua calcet tuh 80% fit. Jadi, sisanya apa? Ya, itu dia jualan. Jadi, mungkin nanti jualan shrimp fry. Bukan kalau shrimp fry itu benur udang. Benur udang. Kalau kita di poultry, DOC. Bibitnya gitu kan. Nah, makanya kita udang itu kan nggak tahan rentan penyakit ya. Jadi, intinya. Jadi, kalau dibilang aqua calcet, jangan terpikir, aduh, ibu punya banyak fam udang nih. Bukan, justru 80% itu fit-nya. Fit-nya. Saya beda ya. Saya tidak punya jagung, perusahaan jagung. Saya tidak punya ladang jagung, nggak punya. Jadi, nggak punya juga benih jagung, nggak, nggak punya. Jadi, kita bener-bener belinya dari farmer. Beli. Seperti itu ya. Pokoknya, jadi saya nggak monopoli itu. Bukan itu, bukan karya kita lah. Nah, jadi intinya begitu. Nah, jagung, eh, sorry, udang itu rentan penyakit. Dan agak sulit divaksin gitu. Jadi, jadi harus buat yang lebih tahan. Jadi, terus kita juga ngadain tim kerjasama teknis, petambak-petambak udang, ikan, jadi diajarin gimana caranya tambak sustainability yang bagus, supaya jangan ngotorin lingkungan dan sebagainya gitu. Karena Thailand itu kena penyakit udang yang udah nggak bisa disembuhin lagi. Karena environment-nya juga udah rusak. Jadi, kita nggak mau sampai seperti itu. Nah, makanya kita punya ekspor udang itu bagus. Yang ekspor udang bukan saya, ya. Saya kasih tahu lagi. Ini beda udang sama poltree. Karena kalau poltree itu kan ada peternak mitra, ya kan? Istilahnya, ada yang trader beli di farm gate kita, di farm kita, atau di farm mitra-mitra kita. Nah, jadi nanti untungnya kita kalkulasi gitu kan. Kita bagi ke si mitra-mitra kita, tergantung performance mereka. Nah, tapi intinya mitra itu tidak akan rugi. Kalau harga jualnya itu di bawah harga pasar, tetap kita bayar sesuai harga kontrak. Itu sudah mencukupi operasional dan untuk biaya mereka hidup. Tapi kalau mencukupi harganya di atas, ya kita pasti bagi. Ya, pasti nggak. 50-50. Karena kalau rugi, kita yang nanggung semuanya. Kalau membuat tenang mitra begitu. Tapi kalau petambak, kita nggak ada urusan yang sama hasil panen. Kita cuma jualan feed ataupun jualan deos, eh sorry, bukan deos ya, jualan shrimp fry ataupun dua-duanya bisa. Jadi, mereka mau jual kemana itu bukan urusan kita. Yang pasti harus lebih banyak hasilnya. Kenapa? Karena mereka nanti kalau rugi kan nggak mau beli lagi. Nah, jadi intinya shrimp fry itulah. Kan mesti ada induk, induk udang, shrimp gruding kan yang memintikan hatchery dan sebagainya. Itu kita ambil genetik. dari si Henry's genetik. Karena kita lihat memang kan pemerintah lagi ngegalakin makan protein selain ayam. Seperti itu. saya nggak bisa bilang bakalan menyumbang sekian-sekian. Nggak. Tapi nanti karena itu lebih ke long term. Lebih ke long term ya, Bu? Ya, kita benar-benar protoksi. dan juga konsumer food yang yang ayo menanya lagi apa saya kebanyakan ngomong sendiri, Ngar. Ini banyak benar yang masuk ya. kita lebih nggak apa ya, jangan resmi-resmi lah maksudnya nggak mau ngomong apa gitu. Nah, ini yang pokoknya tentang nanyain soal hutang, apa itu terkait dari cuma punya hutang ya itu, 5 triliun itu dengan ya pasti ada hutang-hutang bank, maksudnya bank itu bisa dipinjem kapanpun, kan nanti dibalikin, seperti itu. Terus yang USD bond kita ya apa, bawa hutang dolar kita cuma ya USD bond itu aja gitu, nggak ada yang lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian net debt equity yang saya udah bilang tadi. Nah, terus jadi kalau capex juga nggak pasti, oh 1,8, pasti naik 10% tiap tahun. Nggak, kita lebih lihat situasi. Kalau misalnya lagi nggak bagus, kita kurangin, seperti itu. Nah, terus kalau untuk dividen kita biasanya rata-rata memang sih tidak ada yang tertulisnya, tapi rata-rata 20%. meskipun kamu lihat tahun berapa tuh jauh, kurusnya ada yang 50-an lebih. Nah, tapi saya ingat di 2014 tidak bagi dividen waktu kejadian over supply. Nah, itu aja. Kalau ada yang mau ditanya, boleh, mungkin yang masih bingung-bingung. Jadi intinya tadi saya udah bilang ini, warga Lifeboat sama DOC. Karena kita punya fit yang pasti untung. Amit-amit mereka rugi pun tetap fit bisa nyumbang. bisa bikin konsolidasi itu tetap bagus. Kemudian yang kedua juga yang saya bilang itu adanya So Good Food juga lebih volatilitasnya lebih berkurang. Nah, kemudian operasional. Pokoknya kita semua ngikutin pemerintah. Pemerintah itu mendukung sebenarnya Pol3. Jadi nggak usah kawatir. Ini kenapa semuanya ada yang memasuk saya yang mesti ini ya, admit-admit emang gitu ya? Ini saya bantuin admit ke Bu. Nggak apa-apa. Saya mau tanya, berarti kemarin pembentukan joint venture dengan HGA ini lebih ke ini ya, untuk kedepannya mau expand ke pembibitan udang Bu ya? Iya, bisa bilang begitu. Iya. Karena sekarang kalau dibilang aquaculture lebih banyak porsinya itu 80% kurang lebih itu di... bukan lebih banyak nantinya persentasenya ke sana, bukan. Jadi ini, kalau kamu one-stop solution kan orang lebih nyarinya ke kamu. Kalau kamu cuma jualan fit doang tapi bibitnya memang ada tapi nggak begitu mantep lah. Istilahnya kita mau membenarkan dulu supaya mantep gitu. Iya, mau diexpan dulu perlahan. Jadi, kalau kamu dapat ininya yang bagus ditambahin yang fitnya otomatis kan orang terus akan terus ke kita gitu. One-stop solution iya, jadi istilahnya kita juga ada mobile lab, kita juga ada istilahnya sekarang yang pakai android itu ngasih makan di tambak-tambak itu bisa lewat android jadi nggak kebanyakan atau jadi nanti fitnya kebanyakan kebuang atau mungkin bisa ngotorin lah kalau ini jadi nggak seperti itu. Terus, karena saya bilang udang-udang kan suka rentan penyakit jadi kalau dikasih yang lebih tahan jadi dia kalau ada unwailing itu istilahnya yang arus permukaan ada pergolakan arus dari bawah ke atas pokoknya kan bikin udangnya jadi beberapa jam aja udah mati semua nah itu kan kita nggak mungkin bisa nyelamatin udang semuanya nah jadi kita usahain supaya dia lebih tahan jadi udah juga lebih tahan lebih gede jadi lebih cepat dipanen seperti itu yang manen bukan saya petabaknya mereka kan ada pengumpul-pengumpul dijual di ekspor ini kan saya cuma kasih tau memang ke depannya ini kan aqua tuh masih kecil loh cuman nanti tiba-tiba ada gede baru loko bisa gede karena adanya seperti itu kalau yang dari cattle sih kita masih belum kalau saya bilang belum ada kemajuan karena pemerintah itu so far kan juga harga beef kan dari Australia biasanya kan itu naik itu kan pelemahan rupiah jadi pemerintah mungkin membuka ekspornya dari Meksiko atau dari Spanyol atau dari Brazil tergantung mereka lah intinya so far sih yang kita lihat seperti itu cuma kita selalu bilang jangan ngarepin feed recovery langsung naik cepat gitu ya kalau menurut saya cobalah lebih realistis sedikit COVID-nya juga kan masih ada terus tapi yang lebih saya lihat sih orang tuh udah berusaha mengurangi kontak jadi mereka beli pasti Tokopedia kita ada di Tokopedia kita ada di Meat Market ketikanya Meat Market itu langsung bisa diantar ke rumah gitu kan terus ada juga di ralali.com dan sebagainya nah itu kita lebih gencar-gencaran istilahnya ke bidang itu pokoknya yang saya bilang segala penunjang vaksin kita udah ada kalau shelter house juga udah siap pokoknya intinya itu sekarang juga kan yang saya bilang ke commercial farm dan mungkin ke shelter house itu selalu jadi bukan berarti oke tahun ini komersial farm besok shelter house enggak enggak begitu jadi kita lihat daerah mana yang kurang ditambah oh yang bagian sini tahun ini misalkan tahun lalu beli lahan tahun ini ngebangun gitu kan karena kan butuh biasanya bisa dua tahunan minimal atau satu setengah tahun tergantung kan license jadi seperti itu nah intinya kalau untuk ini sih kita ready cuma tinggal lihat seperti kamu lah yang kamu bilang itu daya beli ya jadi kita enggak bisa bohong kita mau jualan apa kalau ada yang beli juga kan percuma kita mesti realistis memang untuk tahun ini lebih bagus dari tahun lalu jujur aja karena kan shocknya udah lewat cuma daya belinya belum balik ke pre-covid itu udah umum saya nggak usah ngomong gitu tapi kalau saya lihat kita tuh harus lebih lihat fundamental perusahaan kenapa EBITDA saya selalu positif ada apa 2008 positif krisis 2014 oversupply tetap saya positif sekarang juga di tahun lalu itu tetap positif nah kemudian saya punya EBITDA margin yang saya bilang itu kan selalu 10-11% rata-rata terus kamu lihat pertumbuhan top line growth juga selalu kamu ambil 10 tahun belakangan aja itu itu double digit nah coba saya pikir gimana caranya istilahnya nah terus satu lagi mungkin kalau ada komoditas mining kan sekarang udah mulai naik ya itu pasti kenanya ke poltree juga biasanya orang kalau di daerah kan mereka kalau udah ada uang kan pasti kita pesta beli ayam apa seperti itu peningkatan infrastruktur gak usah di ngomong kita udah nungguin lama ternyata sekarang kan udah mulai kan itu juga mempercepat transport mempengaruhi intinya kalau menurut saya itu semua udah bagus lah cuma tinggal ya itu dia kebijakan pemerintah gimana daya beli seperti apa sekarang kalau dari yang SBM sebagainya kita cuma tinggal nunggu ya kan cost plus berapa ya kita naikin tapi ya mungkin jangan teman-teman mikir kok SBM nya naik misalkan SBM 25% kok Ibu cuma 10% naik harga berarti gak di pass on bukan begitu gitu itu kan kita pake average belum tentu harga yang sekarang tuh yang naik itu harga dasar kita belum tentu bisa aja yang 2-3 bulan sebelumnya gitu loh nah seperti itu dan kita juga kan lebih efisien lah transport dan sebagainya jadi lebih ini lah lebih bagus terus saya bilang jangan pikir semua margin itu pasti gak ada yang pasti harga ayam udah bagus nih kira-kira stabil gak bisa maintain gak enggak ada yang maintain saya ngomong kita gak maintain harga ayam kalau ngomong gitu monopoli bisa dice omongan saya bener atau enggak kalau saya bisa maintain juga boleh siapa yang merugi monopoli itu gak bisa tergantung supply demand di market aja iya supply demand jadi jangan khawatir akan ngomongan oversupply aduh oversupply oversupply enggak itu tuh udah biasa jadi kayak misalnya gini sama aja lah kayak misalnya harga komoditas kalau dia lebih banyak demand-nya atau supply-nya kan bergerak kan harganya nah terus sama aja seperti saya bilang workflow udah hilang enggak ada yang hilang gitu loh saya ngomong jujur karena kayak kamu kamu sakit flu bisa hilang walaupun ada antibody kita walaupun udah ada ini apa ini vaksin enggak itu akan tetap ada workflow itu kalau penanganannya gak bener management kanannya korok biaya security-nya gak beres genetiknya mungkin jelek makanannya gak bener segala macam nah itu bisa workflow akan selalu ada dan Indonesia itu termasuk negara yang workflow tidak bebas dari workflow tidak bebas tapi intinya Java selama ini menerapkan biosecurity itu lah yang yang bagus terus untuk ke depan ya jangan khawatir kita gak mungkin jadi kayak Vietnam kan misalnya gak ada gak bakalan ada babi di Java itu karena kan kita masuk mayoritas muslim ya kalau pernah ada yang nanya ibu jualan pakan babi ya enggak lah saya bilang masa jualan pakan babi memang tapi bagus lah ditanya intinya seperti itu nah terus saya mau tanya tadi ini ya bu ya selama COVID ini gimana bu penjualan lewat tadi katanya ada penjualan via online ya online market ya iya online market itu ya bagus cuma ya saya bilang karena kita udah makin tumbuh makin besar ya belum bisa belum bisa cover kalau tahun lalu ya kita gak tau tahun ini karena kan SPF kan masuk full gitu oh iya layer saya masih kasih tau layer gini Java itu bukan carun pokpan Java itu jualan DOC broiler kita tidak jualan DOC layer jadi jangan bilang gini bu bu itu telur ada yang pernah datang ke saya bu bu saya mau jualan telur saya butuh satu hari satu ton telur banyak carun pokpan kalau itu saya gak jualan telur ini bingung karena kok perusahaan gak jualan telur jadi gini beda kita jualan DOC broiler saya gak jualan DOC layer petelur enggak tapi saya jualan pulet petelur pulet itu untuk petelur jadi gini pulet itu yang udah siap ayam remaja udah siap bertelur gitu loh jadi kalau misalkan ada peternak yang datang bu bu saya pengen jadi peternak mau ayam broiler atau ayam layer ayam broiler saya kasih DOC nya tapi kalau ayam layer bu bu saya pengen ini yang ayam petelur gak mungkin saya suruh yaudah nih kasih DOC nya tunggu dia bisa betelur dulu mungkin berapa puluh minggu gak mungkin dia kan udah beli yang siap betelur tapi kita jualan pulet tapi masih sedikit jadi kalau saya jualan telur enggak saya jualan ayam untuk betelur maksudnya jadi ada karena memang bu saya mau beli telur satu ton misalnya saya mau beberapa ini gak bisa saya gak punya saya bilang mintanya capok kalau itu saya bilang itu ya apa inilah ceritanya oke apalagi nih tunggu saya kalau ini oke nantinya seperti itu selalu ikutin instruksi pemerintah bu ya untuk kaling kalau ada instruksi kaling kita ikutin semua jadi kalau kita gak mau di pimpur kota di kota ya jadi bener-bener diawasin sebenarnya jadi mereka juga acak orang-orang dan sebagainya kalau kita sebenarnya nah red issue itu cuma sekedar pimpur klan inget ya kalau ada yang nanya belum kenapa cuma sekedar jaga-jaga udah ada persetujuan approval jadi gak mesti mingguin oh rup lb belum ada apa-apa populasi layer nggak ada mungkin banget nothing nah kemudian bagaimana proses jawa dan koy ayah gini ya ini ekonomi itu itu kan kalau kamu posisinya nomor satu atau dua karena banyak yang nanya sama kita itu nomor satu gak gitu bukan yang gak mau tapi itu bukan sama karena nomor satu atau nomor dua itu mendapat efisiensinya atau bisnis skill-nya jadi yang penting kita lihat lebih efisien jadi maksudnya gimana ya seperti tadi itu lampon dryer for nylon terus perubasan ya pasti ya tapi kok gak dipikirin lah jangan keluar-keluar begitu aja ya seperti itu MBA itu memang masuk jatah yang kita punya itu MBA itu DOC boiler dia tidak jual DOC layer saya jual kulet kulet itu ayam muda yang siap betelur jadi itu ayam betelur saya gak jualan DOC gitu analisa fundamental itu apa kalau mau dibilang gini lama kali ya tadi yang saya bilang kita kan udah masuk itu itu seperti consumer food kalau menurut saya harga di atas Rp2.000 minimal Rp2.000 minimal kenapa karena waktu itu aja Rp3.000 ya kan maksudnya tuh aduh sekarang kita tuh lebih bagus job jangan lihat yang sekarang nanti ke depannya setelah covid siapa tahu petengahan tahun atau tahun depan langsung naik nah ini seperti ini strategi ke depan lebih ke yang jangka pendek menengah dan rutin maksud pengendalian kas itu jadi kalau yang gak bener-bener harus dikeluarin kita gak keluarin seperti kayak misalkan ada yang Java for Kids yang udah tahunan kita lakukan tapi karena kita gak bisa kontak langsung mungkin tahun ini di-stop dulu nah terus efisiensi profitabilitas bukan cuma ngomong ini jadi kayak misalkan kita perlu berapa fund berapa orang di sana terus apakah kita perlu iniin apa mempekerjakan yang pekerja lokal berapa persentasenya itu terus lokasi dimana yang lebih efisien terus apakah kita perlu punya berapa line yang otomatisasi atau enggak nah terus contohnya juga kalau misalnya fit meal apakah perlu fit meal baru di daerah itu cukup disupply dari yang lain seperti itu banyak terus edukasi peternak petambak nah itu sama itu juga untuk meningkatin market share jadi peternak sama petambak itu saya mau raise sustainability juga ya karena sustainability kita tuh termasuk bagus lah kita udah mulai yang 2017 kemudian kita juga ada sistem sendiri jadi kita bisa analisa dimana penggunaan air berapa terus kita yang pertama juga mempelopori the baking system jadi yang dilaser paruh ayam itu karena untuk supaya mereka bisa makannya enggak kebuang makanannya lebih efisien terus mereka juga pada saat mating kawin ya enggak kami balisme seperti itu nah kemudian kita juga udah cara yang di bawahnya itu loh yang slate slatenya itu diganti dibuka dibalik 15 hari seperti itu terus ya satu lagi kita itu enggak ada hormon selalu dokter tuh selalu salah gitu ya so mereka bilang jangan makan ayam negeri ayam broiler itu banyak hormon sekarang saya ngomong ya broiler itu yang pertama hormon itu pertama itu tidak boleh enggak boleh dimasukin ke makanan ayam terus yang ke pakan ya terus yang kedua apa harganya itu mahal jadi hormon itu tidak akan bisa masuk kalau dihitung ke ongkos produksi tidak akan seperti itu kalau harganya kalau benar-benar dimasukin itu enggak bakal jadi itu segitu itu kurang gitu loh ongkos itu akan jauh lebih mahal nah terus yang ketiga juga dia butuh lebih dari 30 hari untuk untuk ada reaksi di badan ayam udah keburu ayamnya dipanen jadi dari segala aspek itu udah enggak bisa gitu loh jadi yang kita gunakan itu antibiotik growth promoter itu apa AGP yang sekarang itu itu dilarang waktu itu kan mulai 2018 sebenarnya itu adalah untuk mensterilkan kerongkongan sampai ke pencernaan ayam kalau pencernaan ayam bagus daya sarap bagus nah demikian juga kalau kita kan kalau daya sarap kita bagus cepat gede kan ususnya panjang habis makan misalnya nih wah ini orang maksudnya pencernaan penyerapan usus bagus dia juga akan berfungsi bagus semua kan organ tubuh sebagainya nah itu kita lakukan sama ayam jadi pada saat dia makan itu dari makanan bisa ke convert ke daging ke daging ayam jadi enggak kebuang jadi menur gitu loh jadi maaf kahi ayam gitu enggak jadi dia tuh lebih banyak yang dimakan jadiin daging nah seperti itu nah itu intinya gunanya AGP kita pakai AGP waktu itu kalau sekarang udah enggak diganti sama AGP itu udah enggak boleh jadi penggantinya itu probiotic prebiotic and other essential oils itu dari nutrisionis ngomongnya begitu jadi banyak faktor mereka gantinya dengan berbagai itu probiotic prebiotic probiotic prebiotic and other essential oils ya tiga itu gitu ya udah enggak boleh udah tidak boleh AGP ya jadi mulai dari Januari 2018 nah seperti itu ya yang analisa fundamental ya kalau menurut saya ya itu harga itu mestinya kita udah termasuk P.I. yang udah consumer food bukan consumer food juga masih rendah kalau menurut saya P.I. kita gitu ya dibandingin yang lain-lain karena memang jangan lihat yang ya intinya masih rendah lah kalau saya ngomong seperti tadi saya ngulang lagi lagi dari awal kamu mestinya udah catat ya ya analisnya ya maksudnya saya bilang EBITDA 10% rata-rata 10-11 SO good food juga sama 10-11 rata-rata EBITDA margin kita nah kemudian kalau lagi tinggi 13-an persen yang jelek aja waktu-waktu jelek tuh 7% kita tidak pernah rugi istilah waktu yang 2008 krisis 2014 krisis jadi sebenarnya secara fundamental itu jauh lebih bagus terus gini lagi enggak ada enggak yang berpikir GDP kita enggak bakal tumbuh enggak ada ada gak yang bilang pertumbuhan penduduk kita makanya stagnan lah atau minus enggak lah itu saya dapat aja enggak turun tuh dari 1,3 sekian jadi 1,25% misalkan ya pertumbuhan penduduk jadi GDP pertumbuhan penduduk 5% tambah GDP 5 ditambah penduduk itu kan 1-an persen belum dari yang middle dari yang low class ke middle class naik itu pasti lebih banyak akan makan protein jadi istilahnya kamu lihat juga fundamental fundamental itu apa ya itu EBITDA margin 10-11% tidak pernah rugi karena ada feed kemudian feed itu yang nyokong walaupun lifeboat DOC turun tetap feed itu yang bakal ada kejadian ada 2014 lihat DOC apa rugi semua tetap bakalan positif enggak rugi apalagi ada so good volatilisasinya lebih aman lebih bisa terus prospek juga di Aqua kita kan udah masuk ke Hendrix Genetics seperti itu jadi intinya kalau menurut saya sih gak ada yang ini cuma kita liatin daya beli aja dulu kan komoditas mining mudah-mudahan naik jadi semuanya jadi rame-rame jadi semuanya naik gitu loh kalau ya setidaknya ada yang katalis lah covidnya udah beres dulu terus semuanya naik gak naik kemarin rugi loh iya kan ayo intinya seperti itu selalu dari efisiensi sih kita selalu lakukan jadi gak usah khawatir tapi saya tidak pernah bilang oh margin akan sekian harga ayam bakalan terus segini enggak lah gak ada yang tahu tapi pemerintah kan selalu dukung intinya seperti itu jadi gak ada yang perlu ditakutin itu kalau menurut saya enggak probiotik-prebiotik apa essential oil walaupun kosnya lebih tinggi tapi kan gak sebanding gitu loh jadanya gini kalau raw material itu kan 90% di fit kan ongkosnya jadi 10% ini lagi operasional seperti gaji elektrisitas dan sebagainya belah-belah depresiasi dan semuanya jadi 90% raw material itu 50% kon rata-rata itu 25% itu SBM jadi sisanya berapa 15% ya prebiotik probiotik-prebiotik essential oil mau naik mau berapa ya paling cuma berapa persen gak ada artinya ngerti gak maksudnya dan kita itu gak cuma selalu itu aja jadi pasti ada campuran yang lain-lain yang gimana caranya supaya efisien ya gitu loh kosnya lebih apa kualitasnya tetap bagus gak mengingin kualitas seperti itu mungkin nanti dibagi aja yang udah ditulis kali ya karena nanti pertanyaannya mirip-mirip lagi saya ngulang-ulang terus oke sejak kapan udah lama kita gak pernah jualan deo selayer pak dari dulu jatva itu kalau orang datang ke kita buku saya mau beli telor aduh gak punya telor gitu loh nah itu jualan apa yang telor itu induk telor apa ya kalau kita bilang aduh udah siap bertelor gitu loh aduh kalau saya ngomong itu pulet gitu loh bukan pulet itu ya ayam ayam betina yang siap bertelor gitu loh DOC-nya gak ada bukan DOC semua kita punya DOC broiler nah gini kalau DOC itu kan DOC jadi dia cuma punya satu hari untuk dijual untuk diambil maksudnya kamu gak bisa bilang two days all check itu kan one day all check jadi dia berapapun harganya yang pokoknya udah menetas harus dijual jadi tergantung supply demand di daerah itu ya supply demand itu begini apa jadi kan mungkin di daerah Jawa Barat ada yang punya kalau kita sih kurang lebih Jawa itu di 50% kamu mesti lihat daerah Sulawesi, Kalimantan Sumatera itu lebih biasanya DOC sama LifeBet itu gak bergerak terlalu volatile jadi kalau misalkan di daerah Jawa Barat misalkan kita keluar nih ada 20 farm 20 hatchery pas keluar saya lebih banyak menetasnya kamu kan 21 hari di ini kan di mesin tetas kalau lebih banyak dari permintaan berarti kan harganya berarti turun tapi kalau eh gak jadi atau mungkin dia dapet lubangnya kan GP import itu kan bukan gini loh GP import itu gak dikasih langsung sama kamu sekian walaupun kamu punya kuota sekian jadi kamu mesti terus oke misalkan tiap 2 bulan tiap 1 bulan nanti kamu datang lagi apa 3 bulan lagi kamu datang lagi ngerti kan maksudnya makanya saya bilang 1,5 sampai 2 tahun ngerti kan karena orang pemerintah kasih semua ke kamu kan kamu gak punya kapasitas segitu banyak pasti kan mintanya nanti 1 bulan nanti lagi nanti apakah 2 bulan apakah seperti itu jadi terus juga kan kalau kita punya di berbagai daerah kecuali Irian ya Jawa, Kalimantan, Sulawesi berarti kita juga bisa taruh di mesin tetas di beberapa daerah itu jadi bedalah jadi tiap-tiap daerah itu pasti punya jumlah sendiri yang saya gak tahu intinya yang berapa kemitraan di sana berapa koon farm kita di sana nah itulah yang nyebabkan harganya berubah-ubah tergantung supply dan demand makanya kita gak pernah ada harga fix pasti segitu enggak dan kita bukan jualan ayam pasar kita jualan ayam di kandang jadi ada trader yang ambil dari kandang ke pasar jangan samain bisnis saya sama Malindo juga mungkin bisnis saya sama ini tolong pertanyaan menjawabkan di-share nanti aja ke klien kamu kamu boleh nanti konsul sama saya lagi jadi saya benar-benarin kalau misalnya karena saya suka ngomong kecepatan mungkin ada ya peserta yang ingin menanyakan kembali beberapa pertanyaan ini bisa langsung saja ditanyakan terus info lagi kita punya presentasi tiap third quarter quarter ini satu kita selalu taruh di website terus materi public expose taruh di website pertanyaan public expose taruh di website nah malah tentang covid kan saya itu selalu tanya ini gimana keadaannya gimana penjualan bla 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 kita juga udah taruh di website jadi bener-bener terbuka banget kamu mau NO report mau sustainability report itu ada di sana jadi sudah ada di website Bapak Ibu kalau mau lebih tahu lagi tentang boleh-boleh tanya dari Java bisa tuh di website Java di bagian investor presentation itu lengkap terus ini Java Limited itu pasti di atas 50% LTD jadi jangan berpikir oh kita punya bank kasih ke Java LTD di pinjaman enggak itu Java LTD kasih ke kita enggak saya kasih tahu karena secara secara bisnis Java TBK itu udah kuat posisinya untuk punya loan sendiri nggak usah dibantuin yang atas dan juga yang LTD punya operasional tuh 5 negara 5 protein ngapain mesti mikirin kita aja ngerti enggak jadi kalau di Indonesia TBK itu cuma di Indonesia aja dan cuma ada 3 protein yaitu ayam sapi dan ikan aqua kalau Java LTD itu 5 protein 5 negara 5 negara selain Indonesia mereka punya Myanmar India China Vietnam terus ada lagi sih satu tapi ya nanti aja ya kalau udah berkembang baru diomongin terus untuk 5 protein mereka punya kan di Indonesia ada 3 kan udah ada poultry cattle aquaculture tambahan 2-nya itu swine sama dairy tapi ya swine enggak di Indonesia enggak bakalan enggak bakalan ada di Indonesia itu udah jadi jangan khawatir semua yang ada di sini halal nah terus saya mau balik lagi ke sustainability jadi kita ini sekarang udah lakukan social kita udah lakukan life cycle assessment istilahnya apakah poultry kita itu memberi tepat terhadap lingkungan intinya sih bagus kita gak we are not the guilty party lah istilahnya semuanya relatif oke nah kemudian kita juga sekarang lagi ada proyek dengan United Nation kita lagi bikin guideline tentang social apa social ini apa keadaan petambak gitu loh sorry keadaan peternak apa mereka punya social ini life maksudnya apakah ada improvement jadi peternaknya JAKVA itu udah ada guidelines kita lagi ngikutin itu jadi apa proyek United Nation jadi yang di Asia Tenggara kita yang pertama nanti kalau lebih jelasnya nanti baru saya ini ya pasti adalah kita punya sustainability report udah beberapa tahun terakhir mungkin nanti bisa dilihat juga intinya seperti itu jadi jangan khawatir intinya juga kan pernah oh iya saya tambahin lagi nanya ibu pernah melakukan deforestation gak oh area ini enggak jadi ada bilang siapa tau itu komfarm itu udah bekas forest gitu hutan lingkung hutan apa enggak itu juga kita udah so far ini yang sejauh yang kita tahu itu bukan bekas area hutan pelagi yang dilindungi gitu enggak kemudian apakah kita merusak laut enggak kenapa karena kebanyakan kita feed dan kita gak mainnya di laut karena feed itu memang pembuangan dan sebagainya itu juga disaring lagi gitu kan ada wastewater dan sebagainya wastewater treatment itu tidak merusak laut dan kita juga ngajarin ikan di laut sampai pakai pakai yang ini terus kesempatan yang bisa merusak lingkungan kita gak seperti itu kita punya tambak juga itu untuk menguji kualitas pakan kita ikan pakan udang gitu ada tambak udang tambak ikan cuma bukan untuk bikin penghasilan dari situ gitu loh makanya saya bilang aqua itu 80% itu adalah pakan kalau menurut saya potensinya itu besar cuma ya itu jangan terlalu bias ngeliatnya short term banget apalagi bandingin quarterly result itu repot ya karena sekarang lagi masa covid juga belum tentu dan kita punya lebaran itu juga bergerak maju kadang ada waktu itu kuartal ketiga bagus naik ke kuartal kedua nah terus ini sekarang mungkin juga kota kedua masih ya kan nah tapi gini memang ada seasonal contohnya kayak misalkan lagi lagi apa fasting ataupun nanti fasting lagi biasanya lebih bagus karena orang kan lebih banyak makan protein ataupun kalau lagi puro bulan suro jelek bulan suro iya tapi mungkin cuma dua minggu awal gitu jadi gak selalu jadi patokan oh yang gak ada itu jelek itu belum tentu karena waktu itu pemerintah cattle itu kan mereka apa ngebatesin cattle import akhirnya masyarakat lebih milih banyak makanan daging ayam kayak gitu jadi intinya kalau menurut saya itu gak ada yang perlu ditakutin apa sih pertanyaannya SBM sama CON naik di pass on feed gak pernah rugi kalau DBOC live bakal rugi bisa rugi saya gak bilang gak bakal rugi bisa minus bisa tapi inget juga itu kan ada feed nah terus lagi kita poultry itu bisa pernah untung dulu ya bukan dulu dulu 10 tahun lalu enggak kalau gak salah 2018 apa itu ya itu bisa 2018 apa 2017 itu dia bisa untung kuartal kedua aja atau dalam satu kuartal saya ingat waktu itu kalau gak salah kuartal kedua itu 700 miliar untung doang di kuartal kedua bottom line jadi pernah rugi pernah tapi ya gak rugi 700 miliar apakah bisa rugi 700 miliar bisa saya ngomongnya tapi ya gak mungkin lah sekarang kan istilahnya ada feednya yang udah jauh lebih gede gitu loh nah jadi oh iya pernah juga kejadian di kuartal pertama kan waktu itu mungkin belum pick up bottom line itu cuma 81 miliar terus saya bilang sama analis itu kayak perkiraannya sih mungkin ya sekitar 1,1 terus diketawahi mau dikali 5 juga gak dapet nah itu jangan dikali 5 jangan dikali 4 jangan dikali 2 saya bilang itulah kesalahannya saya bilang wall 3 itu punya banyak potensi gitu loh jadi terakhir bener tercapai terus baru bengong oh bisa ya ternyata nah itu dia maksud saya jadi jangan jangan lihat oh kuartal ini ini perkwartal lah saya gak hafal beneran saya gak hafal kamu kalau tanya terus ada yang lagi nanya SBM udah naik 25% kenapa saya feednya cuma 5% bu itu wah rugi dong enggak jangan khawatir gak ada perusahaan yang merugi itu pasti pass on menurut kamu naik 25% mungkin menurut saya cuma 15 kenapa? karena saya punya efisiensi di bidang itu gitu loh nah intinya kalau konsih ya harga ya mirip-mirip lah ya cuma maksud saya logistik dan sebagainya itu jauh lebih efisien lah kita intinya kayak gitu jadi jangan langsung dibilangin intinya gitu lah karena banyak sekali saya selalu bilang aduh bu berapa harga life lifeboat aduh jangan diliatin kalau kamu lihat juga liatnya west java dan sebagainya itu sebenarnya bukan harga kita doang itu kan harga semua yang ada di daerah itu bukan saya itu tapi saya gak mungkin kasih tau harga saya kan kita kasih kalau misalnya harga monthly itu DOC lifeboat itu di daerah itu itu buat pemain-pemain yang ada di situ gitu jadi ya mirip-mirip lah dan sekarang itu Jawa itu memang fluktuasi karena kan udah ada infrastruktur jadi Jawa Barat Jawa Tengah ini semuanya jadi harga murah di sana jual di sini gitu kemana-mana itu udah biasa gitu jadi jangan jangan kaget lah ya oke 2015 Jawa pernah merugi rugi di itu ya di dimana rugi rugi di segmen iya tapi rugi bottom line enggak EBITDA gak pernah negatif EBITDA selalu 10 kurang lebih rata-rata 10 sampai 11 hitung lah saya tuh udah ngitung jadi yang jelek aja EBITDA margin konsolidasi kita ngomong konsolidasi loh itu 7% ya rata-rata 10-11 SGF juga mirip-mirip jadi sejalan gitu ya rugi itu ya rugi apa gitu loh bukan bottom line bukan EBITDA EBITDA gak mungkin rugi itu saya ngomongin kalau segmen bisa rugi iya bener kalau DLC-nya turun enggak jualan banyak juga ya pasti rugi atau broilernya juga rugi iya cuma fit itu sebagai penopang backbone itu harus diingat itu bener-bener harus diingat karena kadang-kadang orang DLC life berturun jual atau ini aduh itu tuh bener-bener aduh gak ngerti gak ngerti konsepnya gitu loh gak ngerti apa bisnisnya gitu saya gak bilang itu orang lain seperti itu kita lagi ngomongin Java ya karena setiap perusahaan itu beda tergantung dia besar dimana gitu loh kalau dia cuma besarnya di potong rumah potong beda lagi mungkin kalau dia cuma besarnya di fit dia beda lagi kalau kita kan terintegrasi dari puluh ke hilang dan kita lebih banyak di fit jadi itu yang bikin itu gitu loh oke mungkin saya mau mulai bikin summary bu ya beberapa yang sudah disampaikan oleh bu Elvi saya mau bikin garis besarnya pertama Java selalu ya mencatatkan pertumbuhan yang terjaga untuk long term kemudian kedua Java sekarang punya fit itu fitnya sebagai backbone dari pendapatannya mungkin bisa juga itu akan mengurangi ya volatilitas dari kinerja pendapatan di segmen-segmen lain seperti Brailler dan di OS yang yang lumayan volatil kemudian EBITDA ya kalau bicara pertumbuhan EBITDA juga selalu positif minimal 10 sampai 11 persen bu ya kemudian maksimal juga bisa sampai 14 persen karena di segmen fit ini juga di segmen fit Java menerapkan sistem cost plus margin sehingga pass on ke customer seperti itu kemudian belakangan Java akan aksi akusisi SGF ini juga merupakan langkah Java untuk mulai menjangkau market share di segmen consumer goods ya bu ya kemudian terkait dengan volatilitas harga bahan aku seperti corn ya Java juga sudah mengantisipasial tersebut dengan menggunakan ini ya silo jadi mengurangi volatilitas atau akan lebih efisien seperti itu untuk pembeliannya kemudian penggunaan capital expenditure juga dari Java ini diprioritaskan untuk jangka pendek sampai menengah ini juga menyesuaikan dengan kondisi penjualan penjualan di segmen broiler dan DOC sendiri cukup sensitif dengan rantai supply dan demand sehingga Java masih menghadapi risiko oversupply namun Java mengikuti instruksi pemerintah untuk melakukan penyesuaian supply seperti calling kedepannya dengan akuisisi SGF akan mengurangi volatilitas pendapatan tahun 2021 ini kinerja penjualan juga akan perlahan mulai pulih dengan pulihnya aktivitas perekonomian juga dari GDP perkapita juga harusnya ada peningkatan di tahun ini jika GDP perkapita meningkat juga diharapkan konsumsi masyarakat untuk protein khususnya ayam juga akan meningkat kemudian Java juga selalu mengedepankan sustainability bisnis sehingga tidak merusak lingkungan seperti itu kurang lebih seperti itu yang bisa saya tangkap dari presentasi oleh Bu Elvi mengenai Java terus mungkin saya tadi lupa ngomong kalau Indonesia kan mungkin makan ayam 13an kilo tahun lalu masih jauh di bawah nah itu waduh kita punya untuk growthnya itu masih bagus ruang pertumbuhannya masih sangat besar juga wah bagus semua sekarang masih berapa kilo 11-13 kilo per kapita Indonesia tahun 2019 tahun 2020 mungkin berkurang kita belum tahu lagi tapi intinya masih di bawah 20-an jauh Brunei sama Malaysia udah jauh banget kurang lebih 20-an hampir 30-an tidak Malaysia sudah 50-an 50 per kilogram 50 kilogram per kapita per orang per tahun nah terus mungkin kalau ada yang bilang kenapa kenapa kita mungkin oke mungkin bu kenapa enggak bikin telur kan deoset telur gitu kan kenapa cuma induknya dan kita enggak masuk ke bidang itu kita cuma kasih induknya ingin induknya kenapa karena kebayang aja ya sekarang kalau orang makan ayam cuma baru diangka di bawah 15-an kilo telur itu lebih sedikit sebenarnya emang sih kalau bilang masa sih iya Indonesia itu kasihan maksudnya itulah kenapa kita ada stunting problem itu itu gitu stunting ya kurang protein dan iya kurang-kurang perlu nutrisi jadi kalau saya yang besar masuk juga menetaskan telur-telur itu nanti petenak-petenak lain akan mati kalian mungkin karena yang makan belum banyak jadi pasarnya pun belum belum lah kesana belum cukup lah dan juga saya punya kapasitas produksi kalau saya benar-benar kesana pasti gak punya kos itu lebih murah dan saya bisa bersaing sama yang dibawa kasihan petani-petani itu gitu loh petani-petelur ya maksudnya nah intinya kita kan punya visi itu growing towards mutual prosperity jadi bertumbuh menuju apa tuh apa kesejahteraan bersama jadi saya juga mau saya untung dia rugi gitu loh jangan lah saling saling butuh gitu kan intinya seperti itu nah apa semuanya itu jadi gini ada yang nganyain soal hedging hedging itu memang yang namanya rugi kurs itu selalu pasti ada lah gak mungkin gak ada cuma gini pemerintah mulai tahun kalau gak salah 2019 eh 2020 lalu itu udah ada yang namanya hedging accounting ada ada FRS baru ada itu jadi dia itu lebih lebih ke volatilitasnya lebih dikurangin gitu itu intinya seperti itu itu yang yang dilakukan oleh PSAK itu nah seperti itu jadi tetap kayak misalkan ya kita hedging gue kan sih ada penutupan sampel ini udah selalu pass on yang fit itu ya betul harga-harga harga-harga kan kita gak tau ya apalagi telur itu kan juga sekarang juga kena ya gitu ya kita gak bisa ngomong kalau kita ikut masuk pergi nanti hancur bisa ini industri bisa banyak yang rugi gitu kita kan gak mau seperti itu gitu intinya juga seperti itu so far sih kayak gitu bukannya gak punya kemampuan punya tapi kita sekarang lebih lihatnya ke DOC yang inilah DOC yang broiler saya lupa lupa apa lagi ya takutin nanti ini ekspor tetap masih ditingkatkan maksudnya ekspor ayam ya ada yang kakas negara-negara so far sih ada yang macem-macem tanya kemana aja tuh buh sekarang so far itu ada yang Brunei ada yang Malaysia kalau gak salah terus ada yang apa lagi ya Timor Leste Timor Leste bener malah saya lupa Timor Leste padahal sering gitu angkanya emang kecil kamu jangan ngarepin wow ya cuma 10 miliar paling yang berapa gitu sedikit dibandingin sama penghasilan revenue 30-an 40 triliun cuma kita ini banget lah jangan khawatir yang pasti online trading itu banyak kamu yang harus kamu ingin jadi mulai sekalong untuk membantuin peternak petambak inilah beli makan lebih protein kita udah jualan di Tokopedia udah ada di Rallali udah ya gitu lah intinya udah lebih ke online juga ya jadi terus kita punya kita juga udah seperti Prima kalian lihat kan kalau Capin kan punya Prima kita juga punya Besmir atau Meat Shop itu udah ratusan udah ratusan awal buka mungkin cuma 20-40 sekarang udah di atas 500 tokonya udah tujuh ratusan kali salah nah itu dia jadi kalau bisa punya rumah potong pun pasti ada yang nampung nah itu di daerah-daerah kamu nanti bisa perusahaan lain baru punya rumah potong tapi dia juga mesti punya jualur distribusi kemana mesti dijual kalau kita kan udah ada semuanya jadi confirm ada semua ada jadi jadi gak ada yang bisa jual GP kita genetik yang kita ini dari aviagen itu cuma ke kita kalau di Indonesia intinya seperti itu mudah-mudahan kita lihat aja ke depannya yang kita harus perhatiin itu cuma tinggal daya beli kalau menurut saya terus kita harapin jangan ada covid sampai yang nanti ada yang lain lagi atau mungkin tiba-tiba China perang lagi dagang atau Amerika mana itu luar kontrol saya atau tiba-tiba ada climate apa itu yang bikin mungkin tiba-tiba rusak soybean meal atau waktu itu pernah kejadian transportasinya tiba-tiba perusahaan transportasi ada yang merugi itu tutup untuk angkut agriculture ini bisa pokoknya segala itu ya itu di luar kemampuan kita tapi kalau untuk di dalam satu lagi pemerintah itu dukung Indonesia saya mau ngomong ini ada yang pernah nanya WTO itu dimenangin kan oh iya WTO WTO itu maksudnya kamu kalah gitu nah memang secara WTO kalah tapi secara real itu pemerintah itu saya gak ngomong nanti kalau ini ini ya jadi gini intinya tetap petambah petani itu diperhatikan so far untuk ayah masuk ke Indonesia unlikely atau ada ikan datang pun sedikit gitu itu itu udah walaupun gak dilarang ya maksud saya cuma pemerintah Indonesia itu udah melobi pemerintah Brazil supaya jangan ekspor ayam kemari lebih baik diganti sama sapi gitu ya jadi pemerintah juga udah membantu sih istilahnya gitu tapi ya jangan kaget kalau Indonesia itu memang ada peraturan resmi kayak misalnya corn gak boleh impor feed wheat gak ada karena pemerintah itu ngeliat kayak misalkan peternak kalau lagi susah harga corn tinggi kayak waktu itu pernah pemerintah suruh kita yang bantuin dulu mereka beli di kita harga 5 ribuan waktu itu di atas 5 ribu pernah kemudian nanti bulog impor nanti balikin barangnya ke kita berapa ton atau berapa banyak yang udah dibeli peternak seperti itu itu kan hal yang gak bisa ditulis gitu secara peraturan tapi dilakukan gini tidak coba ke varian ayam seperti ayam kampung kamu tau gak ayam kampung itu menurut kita kalau yang udah di dalam udah tau peternakan dulu juga saya gak tau pertanyaan pertama saya masuk Java Pak, ayamnya dikasih hormon gak? itu pertanyaannya dan sama di Java saya cari beneran atau enggak emang kamu pikir oh gila nih Ibu bener saya tanya itu dikasih hormon gak beneran saya selama ini mau tau gitu loh gak ada hormon percaya sama saya gak ada saya sampai kutak hati enggak ada hormon kenapa itu yang saya bilang saya jelasin hormon blablabla ya sekarang kenapa gak ke ayam kampung kamu tau gak sebenernya ayam yang ayam kampung itu jorok kita selalu bilang ini jorok kenapa? karena dia makan kacing makan yang kagak karuan bedanya cuma dia dilepas di daerah yang agak besar lah bukan dilepas kalau diambil orang kan nanti diambil ke tangga maksudnya lebih diiniin jadi per square meternya kalau ayam negeri kan di broiler kan udah tau kalau yang terbuka bisa mungkin 6, 7, 8 tapi kalau yang kandang tertutup bisa sampai 12 mungkin lebih di atas 20 bisa gitu ya nah maksud saya karena itulah terus kan dikasih apalagi close house itu udah ada udaranya kalau yang ini lebih adem lebih hangat kalau dia DOC kalau yang gede itu dia ini gitu kan lebih dingin sampai dikasih ventilasi dikasih blower mesin bukan AC kipas angin supaya gak kepanasan tuh ayam nah terus kalau lagi ada geledek apa gitu hujan anjing kongong apa gitu kan ditutup gitu kan supaya dia jangan kaget kayak ngejaga bayi gitu loh bayi ayam tapi bayi ayam gitu loh kan nah terus mungkin pada saat ya supaya ventilasi bagus terus apa lightingnya lighting yang di dalamnya itu kalau dia lagi suruh tidur diredupin nanti ada warna apa diiniin supaya dia makan berapa jam itu kan diatur nah itulah kenapa dia gak bergerak jadinya dia kurang kurang ini gitu loh nah tapi kalau ayam kampung kan lebih bergerak gitu kan sekarang kamu percaya deh ayam kampung juga ditenakin gak selama dulu sekarang nah kamu ayam kampung dikasih makan apa gitu loh ya mungkin aja dia makan pak pelet makan pak pakan kita gitu ya tapi cara nutrisi saya udah pernah tanya sama nutrisionis maksudnya dokter hewan itu sebenarnya nutrisi sama cuma lemak beda beda di lemak katanya ya saya setuju yang lemaknya ya pasti lebih berlemak yang broiler karena dia gak banyak gerak gak banyak gerak tapi juga di bagian broiler juga ditanya bagian mana yang paling berlemak itu paha yang bagian yang saya doyan mestinya ya paha gitu kan nah kenapa dada itu lebih keset ya lebih sedikit lemak itu benar gitu tapi kalau untuk nutrisi saya udah tanya ke dokter sama ya itu sama nah malah kalau kita disini ih ayam kampung jorok gitu kenapa makannya cacing kamu gak tau itu makannya korn sama soybean loh keren gak sih gitu iya kan ada korn ada soybean semua dihitungin proteinnya gitu loh bener-bener ter apa ya ter ter inilah terukur gitu terukur itu itu pakan waktu mau dibuat kan kita pernah saya mengajak analis lah ada beberapa kesana terus analis itu nyoba saya bilang gila ini juga ya enak loh enak itu kayak witabix kamu tau gak kalau mungkin yang sekolah di luar ibu kayak witabix lah gitu gak manis ya kan gak dikasih gula cuma maksudnya witabix serat-serat begitu not bad gitu loh maksudnya gila nih ayam aja sampe dibeginiin gitu maksudnya diformulasiin supaya sehat gitu loh kita tuh punya yang saya bilang biosik bukan cuma biosik tapi juga itu farm spesifik pathogenic farm jadi farm yang bebas penyakit jadi ayam itu kalau dilihat ini kenapa tengklek kakinya itu ada laboratoriumnya sendiri farm labnya itu jadi oh ini kenapa oh apakah kurang fosfor kurang kalium ditambahin dimakanannya sedikit nanti dicoba lagi oh kurang ini oke udah begitu coba makanya saya bilang itu ayam sampe dibegituin pak pak manusia boleh gak jadi istilahnya gini jangan sampe banyak pupupnya kalau banyak menur ya kan makanannya terbuang kan jadi gimana diformulasiin supaya ke badan badan yang gede bukan pupupnya yang banyak istilahnya kasar gitu terus saya pernah nanya menutrisionis kalau manusia boleh gak begitu saya juga mau kayak begitu gak bisa manusia itu dia bedanya katanya nah terus saya pernah nanya juga terus kalau ada orang yang jualan omega 3 ayam prebiotik iya kan kamu beli kan kamu bayar untuk harga itu kan yang semahal itu itu bener gak sih saya bilang diketawain kamu katanya dasar katanya kamu bayar marketing katanya gitu gak ada hal-hal kayak gitu yang bener pak iya kamu diboongin katanya gitu saya sampe bingung aduh ini orang apa dia yang bener apa yang mana yang bener tapi kan ini nutrisionis segitu kan gak mungkin yang ngomong boong sama saya ya kan kita kerja perusahaan yang sama ya saya gak usah ngomong lah ya tapi jadi itu buat boongan ya pak bisa aja ayamnya dikasih begitu tapi bukan berarti lebih bagus dia dari ini itu enggak katanya gak ada yang kayak begitu katanya jadi belum sampe lah kesana sampe gitu karena semuanya sama induknya kamu ngerti gak ya begitu gitu loh paling akhir-akhirnya iya emang dikasih makannya gitu tapi bukan berarti secara ini iya pasti dia better dan ini itu enggak jadi nutrisinya sama buat tingkatannya cuman perbedaannya di tingkat higienitasnya aja sama ya higienis kita juga higienis loh kamu jangan main-main loh gak boleh jadi gini ya ayam itu kan memang harus halal jadi dia gak boleh mati waktu di ini kan tiga titik itu kan nah terus dia disetrum dulu gak boleh mati waktu di ini terus darahnya juga kan keluar sampe ini gitu kan nah udah gitu apa terus darahnya itu juga gak boleh dikasih makan ke pakan kan kamu pasti mikir kalau saya juga mikir oh itu juga darahnya nanti dijadikan apa dikasih ke pakan gak boleh loh apa gak boleh maksud gak boleh dikasih manusia gak boleh dikasih buat kita dibikin makanan kan pernah ada kan ya darah apa gitu buat makanan ya itu gak boleh gitu loh itu gak halal lagi kalau di kita jadi bener-bener sampai ke bawahnya itu siapa sih yang kelola ini barang gitu sampai ke akhir itu kita perhatiin gitu loh jadi gak sembarangan gitu terus ada yang soal bilang animal welfare lah blablabla animal welfare itu berarti ya itu gak boleh bebas dari rasa takut rasa cemas terus mestinya pokoknya kita buat animal kita itu happy jadi produksinya bagus harus happy juga Bu ya biar iya nah terus ada yang bilang gini kan DOC itu kan tadi saya bilang DOC itu satu hari kalau yang namanya broiler itu tuh Indonesia sukanya ayam tuh cuma 1,6 kiloan jadi kalau misalkan kamu bilang Bu broiler itu jadi gimana jadi kalau 1,6 kilo let's say dari mau ke 1 kilo jadi dia tuh cuma punya sekitar 5 hari buat gede kalau udah mulai mau mencapai mau mencapai 1 kilo itu udah siap-siap mau dipakain cuma punya waktu 5 hari jadi kalau kamu bilang Bu kenapa broiler harganya naik turun ya tergantung karena jarang ada orang Indonesia memakan ayam gede itulah jadi harus dikeluarin nah terus kenapa misalkan pemerintah waktu itu bilang oh iya kamu harus beli ayam ya dari peternak loh kok istilahnya jeruk makan jeruk kan kita juga punya peternak kenapa kita masih beli peternak independen bahkan bukan punya kita itu tapi memberikan psikologis efek jadi kita kasih tau loh sebenarnya harganya dia harga X jadi kalau ada trader mau datang beli ayam lihat tuh pemerintahnya udah di harga itu masa kamu dia harga di bawah berarti kamu sebenarnya gak gak inline sama pemerintah sebenarnya itu psikologisnya jadi orang tuh bikin trader tuh iya ya harusnya harganya lebih baik jadi ngebagusin gitu istilahnya begitu nah terus kita juga ada yang bilang ini bu kenapa fitnya gak diimpor aduh tolong ya gak di ekspor karena fit itu kan apa sih soybean meal itu kan dari Brazil Argentina masa yang udah Brazil lebih murah kita udah disini masa kirim lagi keluar ini gak berhasil tuh jauh lebih murah karena dia penghasil soybean soybean begitu ayamnya tuh didiam aja tuh dilemparnya ya soybean dari sana ya udah penghasil gak usah diapapain tuh kasih aja makan soybean tuh biarin cepet gede ya gak usah dipikirin itu memang udah berlimpah gitu loh lebih murah disana lebih murah jadi gak mungkin ayam kita diiniin ke yang lain jadi kalau kita tuh mainnya di halal mainnya di high genis mainnya di bla 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 maka kita bisa ke Saudi Arabia kemana-mana kita lagi usahain ya seperti itu gitu loh maksudnya udah nanti saya kebanyakan kalau ada yang gak ngerti bisa tanya lagi gak apa-apa ya intinya pokoknya Java itu tidak pernah menjanjikan pasti bagus tapi ya kita berusaha nanti akan terlihat lagi mudah-mudahan covidnya cepet berlalu stay safe ya jangan jalan-jalan dulu terus banyak makan ayam ya jangan cuma minum vitamin ya iya bu iya saya bilang 2200 tuh minimal ini menurut saya makanya tapi saya udah kasih tau ya ke analis cuma tergantung kamu mikirnya gimana PI itu terlalu perendahan kenapa ya karena waktu lagi oh iya bu wajah udah 3000 kan si apa KKR kan nah iya lagi ya ya gampang bu bisa di adjust nanti jauh kulir kulir 2020 gitu ya gak ada yang gak ada yang ini lah cuma memang saya untuk kayak kapasitas volume segala kita kurangin kita gak kasih kenapa saya pelit sama kalian apa oh gak boleh investor tau bukan karena kita tuh selalu diawasin pemerintah jadi KPPU dan sebagainya gitu intinya gak adalah niat tuh gak apa ditutupin gitu bukan termasuk juga untuk kompetitor kita tidak mau jadi bukannya kita gak mau kita harus ngalahin cepin enggak yang penting nomor 1 nomor 2 kita berusaha lebih deket ke cepin dan C possible to number one dan C far from number three gitu lah kita harus terus ngikut gitu loh kalau gak nanti jadi monopoli kan itu juga gak boleh jadi ya intinya gitu lah pokoknya kalau ada yang gak ngerti tanya aja ya jadi untuk para investor mulai bisa diperhatikan saham javanya kalau dari kami by java dengan target sekitar 18 18 50 nanti akan kita adjust adjust lagi berikut itu kurang lebih ya mudah-mudahan segalanya lebih baik yaudah udah cepet berakhir dah semuanya jadi kita bisa ketemu lagi juga kan susah juga kalau kayak gitu kan tapi kalau kayak gitu ngikut lebih banyak loh kamu enak sebenarnya juga ada positifnya yaudah ya kita lihat aja semoga segalanya lebih baik lah kita kerja lebih terima kasih Bu Elvina selaku IR dari java hari ini sudah memberikan banyak insight dari poltree maupun java kita akan akhiri perjumpaan hari ini terima kasih untuk Bapak Ibu Pusta investor call pada hari ini kita berjumpa di investor call series berikutnya dengan emiten-emiten lainnya yang juga gak akan lebih seru lagi pembahasannya terima kasih untuk Bapak Ibu semua Bu Elvina juga terima kasih banyak untuk pemaharannya kita akhiri untuk setiap hari ini terima kasih dan selamat siang semua terima kasih terima kasih terima kasih